Oke selamat pagi teman-teman Seharap di tahun yang baru ini Anda selalu dimanapun Anda berada Kali ini kita akan Sedikit cerita tentang Perjalanan saya dari Wamenah Menuju Jepura pada bulan November 2020 Nah Anda penasaran kan bagaimana ceritanya Jangan lupa Subscribe dulu Ya oke teman-teman Ceritanya nih Kami tiga orang Dari Wamenah Sekitaran jam 6 sore Kami mulai bergerak Menuju Jepura Dan sampai di Ibu kota Kabupaten Jalimu Sekitaran jam 10 sampai 11 malam Nah ketika kita sampai di Ibu kota Kabupaten Jalimu Kita mau lanjutkan Perjalanan Namun karena Malam itu hujan yang lebat Hujan yang tidak mendukung Sehingga kami Tidak di Ibu kota Di Polsek Ibu kota Jalimu Itu kami Ambil surat jalan Sekaligus Tidak di Polsek Jalimu Nah paginya itu Sekitaran jam 6.00 Kami ingin lanjutkan Namun karena cuaca yang tidak mendukung Hujan masih deras Sehingga kami Bertahan hingga Setingga 7.00 Baru kami bisa lanjut Karena cuaca sudah Mulai membaik Kami kira Perjalanan akan mulus-mulus saja Tidak tahu Kami setelah melewati Jembatan yang lilim Dimana disitu Kami mendapatkan Jembatan kecil yang baru Sedang dibangun Disitu harus turun-turun Dan tanjakan naik Jadi Kami kendalanya disitu Turun-turun sudah bagus Namun Untuk Naik ke sebelah Hanya sepangkal saja Karena Pecek terlalu Tidak bisa Sehingga Kami harus Tunggu Kering Sampai Benar-benar kering Baru kami bisa naik Nah Dari pertama Kami kira akan Naik Ini bisa Pasti bisa naik Tahu Coba Sampai 6 kali Itu Paranya Minta ampun Sampai sekitaran Jam 8 Nah Yang Hal yang buruknya itu Hari itu juga Hari Minggu Sedangkan kami Meminta Ke Alat berat Untuk timbun Operatornya Sudah ke Elilim Sedangkan hari itu Hari Minggu Dan Solarnya pun Sudah tidak ada Itu yang Menjadi kendala Setelah Kurang lebih Jam 8 Lebih Itu Memulai Orang-orang Dari Elilim Arara Elilim Dari Jepura mulai Berkumpul Itu Sudah Sampai jam Sekitar 10 Nah Dari situ Baru Tarik Pakai Manual Jadi Kami tarik Satu Track duluan Setelah itu Baru bisa Baku Tarik Nah Dari situ Jam-jam Sekitar Jam 12 Baru kita bisa Mulai Start Sampai Dekat-dekat Jembatan Yahuli Nah Disitu Kami dapat Kendala Lagi Satu Kendala Yang Memang Luar Biasa Ceritanya Pas kita Turun-turun Dari Mobil Dari Ara Jepura Pas turun-turun Ini Rem Putus Di Tengah-tengah Jalan Nah Sedangkan Jalan ini Terlalu Sempit Mungkin Satu Badan Satu Badan Mobil Saja Nah Kita Kendalanya Disitu Mungkin Kita Tunggu Harus Tunggu Sampai Mobil Itu Benar-benar Normal Baru Kita Bisa Lanjut Jadi Disitu Sekitaran 4 jam 4 jam 5 jam Lebih Sampai-sampai Saya Ketiduran Dalam Mobil Sekitaran 1 jam Lebih Jadi Perjalanan Saya Dengan Kawan-kawan Memang Sangat Melelahkan Sekali Sampai Di Jembatan Yahudi Tau-tau Begini Ada Satu Track Muatannya Sekitaran 8 ton Kita Balik Disitu Jadi Kasian Itu Barang-barang Kios Barang-barang Kios Yang Mereka Bawa Tujuan Wamena Tutah Balik Disitu Disitu Mereka Minta Air Kami Memberikan Air Setelah Itu Kami Sampai Di Puncak Namanya Puncak Benawa Nah Itu Kan Kalau Kabut Asap Sudah Naik Sekitaran Jam-jam 2 3 4 5 Ke Atas Itu Tidak Bisa Naik Jadi Harus Lebih Cepat Kita Sampai Puncak Itu Puncak Benawa Sekitaran Jam-jam 4 Atau 5 Jadi Ceritanya Orang Kalau Sampai Di Puncak Lihat Ke Bawah Itu Kendaraan Yang Naik Dari Bawah Lihat Semut Yang Naik Jadi Jalan-jalan Trans Papua Ini memang Paling Ekstrim Paling Berbahaya Jadi Untuk Video Singkatnya Bisa Lihat Ini Yang Ngu Bilang Adumah Mbak Penawah Jauh Sana Bangun Jalan-jalan Jalan-jalan Ini Paling Kurang Mendukung Seli Kurang Asam Jalan-jalan Siap 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 Nah Dari Situ Kami Lanjut Sekitaran Jam 5.00 Sore Sampai Sekitaran Jam 8 Malam Di Tengah-tengah Jalan Lagi Ada Sebuah Mobil Yang Tekandes Gara-gara Pecek Sehingga Kita harus Tunggu Sampai Mobil itu Harus Benar-benar Keluar Jadi Kami Tunggu Mobil itu Sekitaran 3 jam Lebih Dari Jam 8 Sampai Jam-jam 10 Baru Kita bisa Start Nah Dari Situ Kita Mulai Start Sampai Kita Tiba Di Enawa Itu Perbatasan Kota Antara Kabupaten Jalimo Dengan Jebura Itu Sekitaran Jam 2 3 Subuh Nah Dalam Perjalanan Itu Saya Sudah Ketiruran Sehingga Sampai Di Jambatan Metuar Baru Saya Kegit Bangun Dan Kita Tiru Di Enawa Sampai Pagi Sekitaran Jam 8 8 Baru Kita Ke Jebura Dan Sampai Di Jebura Sekitaran Jam 2 Sian Mungkin Itu Cerita Singkat Perjalanan Saya Dari Wamena Ke Jebura Hikmah Hikmah Saya Ambil Dari Perjalanan Ini Banyak Track Muatan Berat Sampai 8 Ton Yang Lalu Lalang Walaupun Jalannya Terlalu Eksem Dan Dan Itu Menandakan Bahwa Kita Tahu Di Papua Harganya Sangat Melampau Kapasitas Jadi Dan Itu pun Harus Melalui Jalur Udara Jadi Disini Saya Kira Dengan Jalan Trans Papua Sangat Membantu Masyarakat Memudahkan Masyarakat Dalam Ekonomi Oke Teman Teman Itulah Perjalanan Singkat Saya Dari Wamenake Jebura Pada Bulan November Lalu Disini Saya Mau Sampaikan Bahwa Jalan Trans Papua Sangat Eksing Sangat Luar Biasa Dan Harapan Saya Disini Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten Pemerintah Republik Indonesia Harus memperbaiki Jalan ini Dengan maksimal Agar Masyarakat Menggunakan Dengan baik Terima kasih Oke Terima kasih Teman-teman Telah menonton Video ini Jangan lupa Like Comment Share Dan subscribe Karena subscribe Kalianlah Yang akan membangun Channel ini Menjadi Lebih besar Terima kasih Sampai jumpa